Intro Halo saudara, senang sekali saya Melanie Musa kembali hadir menyapa anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Intro Selama 60 menit ke depan saya akan menemani anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, hilang 13 hari di Mekah, Haji asal Probolinggo ditemukan meninggal dunia di rumah sakit. Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, motor terbakar bersama uang tunai 5 juta rupiah. Diterjang cuaca ekstrim, lahan tanaman cabai petadi di Jember rusak. Kita ke informasi yang pertama saudara, setelah 13 hari hilang, Niron Sunar, Jemaah Haji asal Probolinggo akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Mina Arab Saudi. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Jemaah Haji, pasangan suami istri Niron Sunar dan Kamsani di desa Munengkidul, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo. Niron Sunar, 73 tahun terpisah dari rombongan Haji Probolinggo, sepulang melempar jumroh pada tanggal 29 Juni. Selama 13 hari, Niron dinyatakan hilang dan baru ditemukan selasa 11 Juli waktu Mekah, sudah dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Mina. Kalau masalah keluarga, keluarga dari awal sampai sudah mengikraskan, mengasalkan bapak saya ketemu. Tapi Alhamdulillah walaupun hasilnya seperti ini, tapi saya bersyukur ketemu. Sudah terjurga, ucapan terima kasih kepada Anu dari bawah, dari depak Kabupaten, dari provinsi, juga dari pusat. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mengatakan, Niron ditemukan tak jauh dari tempat lempar jumroh di Mina oleh petugas Haji Arab Saudi. Jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu dilaporkan kepada petugas Haji Indonesia di Mekah. Identitas dan kepastian wafatnya Niron juga dikonfirmasi sang istri Kamsani yang masih berada di Mekah. Pihak-pihak yang terkait dalam wilayah keluarga membuat pernyataan kepada polisian yang ada di sana. Yang setelah itu kemudian melakukan istilahnya melihat langsung dari jenajah itu ke rumah sakit Anur yang ada di Mina. Dari situlah kemudian diyakini bahwa alamah apa-apa Niron itu dinyatakan telah meninggal dunia. Dari situlah kemudian langkah-langkah selanjutnya dari petugas adalah bagaimana selayarnya seorang yang sudah meninggal untuk segera dimandikan, kemudian disolatkan dan langkah-langkah selanjutnya disolatkan di Masjidil Haram bersama jemaah Haji yang ada di kota Asusi Mekah itu. Niron saat itu telah dimakamkan di area pemakaman Al-Soraya Mekah pada selasa sore 11 Juli waktu Mekah. Niron Sunar beserta istrinya tercatat sebagai jemaah Haji Kloter 65 Embarkasi Surabaya yang berangkat pertengahan bulan Juni. Dandi Ari Ghafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, jemaah Haji Kloter 18 tiba di Asrapah Haji Demarkasi Surabaya dengan membawa 441 haji. 8 orang jemaah Haji dari Kloter 8 meninggal dunia di Tanah Suci. Kloter asal Tuban ini merupakan kloter yang jemaahnya paling banyak meninggal dunia. Rombongan jemaah Haji Kloter 18 masuk Asrama Haji Demarkasi Surabaya pada Rabu malam. Selanjutnya jemaah Haji dikumpulkan di Gedung Musdalifa untuk cek kesehatan dan dokumen. Untuk haji yang sakit langsung dibawa ke klinik Asrama Haji. Kloter 18 asal Kabupaten Tuban ini ketika berangkat berjumlah 449 jemaah. Namun saat pemulangan hanya tersisa 441 karena 8 orang meninggal dunia. Kloter 18 menjadi kloter terbanyak yang jemaahnya meninggal di Tanah Suci. Menurut Ketua PPIH Demarkasi Surabaya Husnul Maram, haji yang wafat ini dikarenakan sakit dan usia lanjut. Hingga Rabu malam total jemaah haji yang wafat sebanyak 120 orang. Jumlah keseluruhan untuk Embarkasi Surabaya yang meninggal dunia itu ada 120 orang. 120 orang itu asal dari Jawa Timur 117 orang dan 3 orang itu dari Nusa Tenggara Timur. Ini jumlah terbanyak se-Indonesia? Jumlah terbanyak se-Indonesia untuk saat ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Ini mencapai 22% dari keseluruhan itu adalah dari Embarkasi Surabaya terbanyak. Karena jemaah haji terbanyak se-Indonesia yang usahwa di Embarkasi Surabaya ini 38.390 orang, yang meninggal dunia 122 orang. Dari 88 kloter, Embarkasi Surabaya sudah memulangkan 18 kloter dengan jumlah jemaah mencapai 8.021 orang. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api BIMA jurusan Surabaya Gambir di perlintasan tanpa pelang pintu Kejamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Mengetahui keluarganya tewas, keluarga korban menangis histeris di kamar mayat RSUD Jombang. Usman Yudi, pengendara motor asal desa Jepanan Kabupaten Jombang, Rabu malam tewas tertabrak kereta api BIMA jurusan Surabaya Gambir. Korban tertabrak kereta api saat akan menyebrang di perlintasan tanpa pelang pintu di Kejamatan Sumobito. Keluarga korban yang datang ke kamar jenasa RSUD Jombang menangis histeris. Menurut keterangan keluarga, Usman Yudi malam itu keluar rumah untuk menjemput istrinya. Nah, ini tadi keterangan dari bapaknya si korban, dua minggu sebelum kesempatan ini, si korban itu sudah nggak kerja, jarang mau mandi, dan juga sulit untuk mau makan. Dan istrinya saya tetap pulang, dan ini tadi istrinya nggak pulang, habis itu pamitkan mau jemput, si korban ini kecerakaan meninggal ditabrak kereta api di perlintasan Sumobito. Petugas PT KAI wilayah Daob 7 Madiun bersama kepolisian sektor Sumobito, serta dibantu warga sempat kesulitan mencari tubuh korban, karena minimnya penerangan di lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyiciran, tubuh korban ditemukan sekitar 1 km dari titik awal korban tertabrak kereta. Dari mana dan perkiraan itu tadi korban itu? Nah, korban itu perkiraan dari arah kesampen, dari arah kesampen yang menuju ke Sumobito. Ini berangkat tanpa halang pintu ya? Betul, tanpa halang pintu, posisinya di tengah sawah. Jadi kita langsung itu dapat informasi, langsung kita sama anggota menuju ke PKB untuk mengisir tempat yang dilaksud. Jasad korban langsung dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan. Dwi Buji Arso melaporkan dari Jombang. Saudara petugas dan relawan mempercepat proses penyingkiran sisa material banjir lahar dingin Semeru Lumajang di sejumlah lokasi, seperti gedung sekolah yang akan digunakan untuk tahun ajaran baru. Upaya penyingkiran sisa material banjir lahar dingin Semeru terus dilakukan oleh petugas dan relawan, seperti di desa Nguter, kejamatan Pasirian Lumajang. Petugas menambah alat berat untuk mempercepat proses penyingkiran material banjir lahar di beberapa sekolah, seperti di Sekolah Dasar Negeri 5, Taman Kanak-Kanak atau TK Dharma Wanita 2 di desa Nguter, kejamatan Pasirian, serta Sekolah Dasar atau SDI Islam Miftahul Ulum di desa Jugosari, kejamatan Candipuro. Dinas Pendidikan Lumajang mengatakan, Sarana-prasarana hingga sistem pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Saat ini pihaknya fokus menyingkirkan dan membersihkan material dampak banjir di sekolah, karena selain depan proses belajar mengajar tahun ajaran baru sudah dimulai. Tidak punya kondisi seperti yang lalu itu, maka pembelajaran masih biasa, guru-guru punya guru-guru yang biasa, dan hanya ada penyesuaian. Tidak merubah guru-guru, penyesuaian guru-guru itu karena kondisi. Tidak sedang membuat guru-guru baru atau guru-guru darurat. Hanya penyesuaian kondisi saja dengan cara safe pembelajarannya. Mungkin hanya pengurangan waktu saja. Tapi tidak lama, tidak lama. Tapi terjadi dari Senin sudah mulai aktif? Selalu Senin selesai. Ini kan karena material yang begitu numpuk di depan kelas itu, yang tidak seharusnya ada, bigo yang harus membersihkan, kalau nyaman itu tidak mungkin. Ini selalu sudah mulai habis, paling depan sudah selesai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Lumajang menargetkan proses penyingkiran material banjir dan pembersihan sekolah ditargetkan selesai hari Sabtu. Prioritas kita yang pertama adalah kita berusaha untuk membersihkan, melancarkan, untuk membuka akses jalan yang sekarang ini sudah setengah jalan selesai 50%. Kemudian yang kedua adalah pembersihan fasilitas-fasilitas umum, khususnya sekolah, ini ada satu SD yang terdampak, yang sekarang masih dalam proses pembersihan. Rajat kita satu dua hari ini sudah bersih, karena nanti hari Senin anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk. Kemudian yang ketiga rumah-rumah penduduk. Hingga kini warga diimbau meningkatkan kuasepadaan terhadap potensi banjir lahar maupun potensi awan panas guguran sebab Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Nur Salim melaporkan dari Lumajar. Diduga akibat korsletik listrik pada mesin, motor terbakar bersama uang tunai 5 juta rupiah. Selengkapnya, usai jeda pariwara berikut. Terima kasih.